Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dimana kita bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita berada di base camp Puncak Natas Angin dan Abiyoso yang ada di Kota Kudus dimana kegiatan Aqsa Walking Grip untuk melaksanakan peduli dan solidaritas Al-Aqsa dan Palestina, hari ini rangkaian kegiatannya adalah kita mendaki ke puncak Gunung Muria kenapa Gunung Muria? dalam konteks sejarah, kalau kita menggunakan pendekatan sejarah historical approach, maka sebenarnya tidak lepas daripada dakwah para wali Songo yang dulu datang ke Nusantara yang terawali Songo adalah Sunan Kudus dan Kudus pernah belajar di negeri Palestina disana kemudian di Nusantara diberi amanat sebagai Panglima Perang Lemak Bintoro dan juga sekaligus da'i sebagai Panglima Perang sebagai da'i yang dia diberi wawenang untuk melaksanakan kegiatan di Kerajaan Lemak Bintoro karena jasanya yang luar biasa terutama ketika di negeri Palestina bisa menyembuhkan wabah penyakit yang ada disana maka beliau Sunan Kudus atau Seh Ja'war Sodik mendapatkan satu wilayah sebagai hadiahnya dari pemerintah setempat sehingga mendapatkan izah jatuh wilayah tapi beliau minta agar dipindah ke Jawa yaitu di Nusantara kemudian dikabulkan yaitu diberi tanah di Leran di daerah Kudus sekitar tahun 1549 di Leran inilah kemudian dibangun sebuah kota yang namanya Kota Kudus atau Kota Al-Quds karena terinspirasi dengan Palestina yang kedua juga membangun masjid disana namanya Masjid Al-Aqsa Menorok Kudus dan yang sekarang kita ada disini adalah kita di kaki bukit Gunung Murio nah Gunung Murio ternyata juga dijelaskan dalam sebuah buku tahun 1976 dijelaskan beliau memberikan nama bukit ini adalah Bukit Muria juga terinspirasi dari salah satu bukit yang ada di Betul Magdis disana yaitu Bukit Muria sehingga ada hubungan antara Al-Quds yang ada di Palestina dan Al-Quds yang ada di Indonesia maka hari ini kita ke puncak Gunung Muria kemudian kita kibarkan bendera Palestina alas sebagai upaya dan juga memberikan spirit kepada kita semuanya tentang perjuangan pembebasan Palestina dan perjuangan untuk memberikan Masjid Al-Aqsa dimana Masjid tersebut masih dikuasai oleh Zionis Israel maka sebagai muslim punya hiroh punya kesempatan dan juga Rukul Ziyad bagaimana mengembalikan Masjid menjadi milik kita semuanya dan yang kedua adalah ternyata sejarah bagaimana Nusantara memiliki hubungan dengan beberapa negeri di sana termasuk di dalamnya adalah Palestina dibuktikan dengan adanya Sunan Kudus yang mendapatkan ijazatul wilayah kemudian dipindahkan di Nusantara yaitu sekarang di Kota Al-Quds atau di Kudus di Jawa Tengah ke Indonesia maka membuka sejarah tentang masa lalu bagaimana perkembangan dawah Islam ke Nusantara adalah tahun jawab muslimin untuk membuka fakta sejarah karena fakta sejarah sekarang banyak yang ditutup kemudian diganti dengan sejarah-sejarah yang lainnya yang tidak ada dasar semangat maka sebabnya ahistoris kita akan membuka bahkan kita akan napatilas sampai kepada bukit murio yang akan dikibarkan bendera NKRI bendera Indonesia dan juga bendera Palestina semoga bermanfaat dan jangan lupa kita tetap belah Al-Aqsa Al-Aqsa Hakuna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Aqsa Terima kasih telah menonton!